Kontes yang dulu sama yang kontes yang sekarang itu bedanya di apa? Tiga Ada tiga Ada tiga itu ya kalian bisa cari tahu sendirilah Cari tahu sendiri aja Orangnya enggak suka banding sih Mas Ketika dapat juara ya ada juara, enggak ya enggak gitu Lebih pasrah aja sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi di SanSanTV Dan seperti yang aku janjikan di video sebelumnya Kita akan bahas tentang kontes Kali ini aku bersama para pelaku kontes ini Pelaku Para pelaku kontes di dunia Peramisan dunia Wiko Ini ada Mas Reza Popo Snakehead Dan ini ada Mas Billy dari Well Aquatic ini Ini sudah berapa kali ikut kontes ini selama ini? Banyak kali Siapa dulu nih? Monggo ayo siapa Kira-kira berapa ini? Dan berapa kali juara? Dua kali Oh enggak mungkin Dua kali itu aku nih Oke Udah banyak Udah banyak Mas Udah banyak ya Kalau dulu kan awal Berapa tahun yang lalu ya Dan makin kesini hampir tiap minggu Tiap minggu ada Tiap minggu ada Jadi kalau kalian mau lihat kontes Abisa keliling Jawa ada Sampai luar pulau Mas juga Kalau menurut kalian nih Kontes yang dulu Sama yang kontes yang sekarang itu Bedanya di apa? Bedanya jelas Pertama di ikan-ikannya Kalau makin kesini makin berat Kalau dulu itu Yang Yang lihat yang orang gitu aja udah wow gitu Kalau sekarang udah banyak Biasa gitu ya Tapi ya susah Tetep Proses Proses Terus apa lagi Selain ikannya Kalau untuk penjuriannya gimana? Kalau dari regulasinya ya udah beda sekarang dari yang dulu Sekarang kan lebih terperinci Lebih mendetail Dan lebih fair Kalau dulu? Kalau dulu ya belum serinci sekarang sih Kalau menurut Menurut tuh belum serinci sekarang Mas Bisa? Ya itu sih Banyak yang sama Kalau dulu kan Kalau sekarang lebih gede lancis Sekarang kan masih termasuk ikan baru kan Iya Terus Juga Masih termasuk Apa ya Kontes Kontes dana itu kan masih hal yang baru Masih baru Masih baru Memang Butuh Penyesuaian Penyempurnaan Atau pada perubahan Tapi di sini kan jadi makin banyak yang regulasi ya? Regulasi Regulasi itu kan ada Sekarang ada Tiga Ada tiga Ada tiga Itu Ya kalian bisa cari tau sendiri lah Cari tau sendiri aja Kita nggak mau nyebut tapi Ya setiap Setiap regulasi itu pasti ada Plus minusnya Ada plus minusnya Ada plus minusnya Terus Ada lagu ya? Ehh Jadi bingung nggak kalau Oke terus Selain regulasi yang tadi ya Kita balik lagi tentang Kontes Nah kalau kalian mempersiapkan ikan-ikan kalian sebelum kontes itu Gimana? Mas Reza dulu Kalau dari aku sih cuma Puasa doang sih Puasa ya? Kalau persiapan Seperti yang dulu kayak aku inget Ehh Hari Minggu misalnya Hari Minggu Ya paling hari Minggu Ini kan Kamis biasanya Hari Minggu sudah mulai puasa Ya Minggu puasa Terus kalau untuk Pakan Pakan sebelum kontes? Nggak ada sih Nggak ada ya? Cuma main puas aja gitu Oke Terus apalagi ya? Kalau untuk treatmentnya sendiri Sebelum Sebelum kontes Oh sebelum kontes Biasanya satu bulan sebelum kontes Ehh Kalau khusus Maru nih Tak pekatin kayak ketapang Ehh Berapa bulan? Satu bulan biasanya Satu bulan Jadi kayak Kalau disini Ini memang Ada yang khusus ya Kayak ini nih Ini kan memang khusus Mau Mau buat kontes kan itu Iya itu Jadi di ketapang terus kayak gitu ya Kayak gitu ya Oke Kalau untuk bikin ore nya nih Gimana Mas Wel? Aku nyeluknya Mesti Wel gitu ya Wek Walaupun nama aslinya Billy Kalo aku kayak gini sih om Settingan itu depan Terus pakannya Yaitu pakannya yang menunjang Big Man nya itu om Kayak udang Udang yang dikasih Caravel red Kayak gitu Terus maggot juga bisa Yang dikasih caravel red Terus pellet Pellet dan sebagainya itu Ya masuk semua kayak gini Tetep harus Settingannya kayak gini sih om Tetep kayak gitu ya Berarti nggak pernah di bening? Ya kok kalo pas nguras itu Dilihat sekali Oh Kan ada pengembangan ini Sehari dua hari Sehari dua hari Jadi nggak Nggak kelamaan Kayak gitu Terus setelah dibawa ke kontes Itu biasanya yang Yang menentukan apa sih Kalau ikan itu jadi Juara Selain dari Dari bunganya Dari ininya Itu apa? Yang jelas Pertama kan adaptasi Terus mental Nah yang terakhir kali ini Yang Apa yang orang-orang Sering kurang perhatikan Dari anatomi Dari anatomi Anatomi itu Kalau orang lihat tuh Pele tapi Sebenernya tuh Efek besar lah Kalau di perkontesan itu Soalnya Ketika satu bagian yang Minus Ada yang minus Kayak bengkok Sobek itu bisa ngurangin point Dan itu Apa ya Terasa besar ya mas ya Terasa besar Jadi walaupun Cuma dapet dua Dapet satu Itu pengalaman Tapi kan kalau tiga juri Kan langsung Langsung tiga poin Langsung kurang tiga poin Apalagi kalau misalnya Yang tulang patah Bengkok Atau luka-luka yang Berat di ikan Kayak tadi Ada auranti mata nitik Itu Udah anatomi satu Udah langsung Udah kena Udah kena gitu ya Berarti kan kalau tiga juri kan Totalnya cuma tiga Karena satu juri Poinnya satu Berarti harus Harusnya maksimalnya Kalau dari Tiga juri kan Poinnya sembilan Nah itu udah kehilangan Poin sendiri Nah itu malah Yang sering Dilupakan ya Dilupakan Karena memang Kayak Sirip anal gitu Bengkok Bengkok Dikit aja Kita nggak nge Kayak gitu Terus Kalau untuk Penjuriannya gimana Karena sekarang kan Ada yang Sistem life scoring Itu maksudnya Gimana itu Life scoring itu Kalau Biar lebih transparent Sama kita bisa Melihat ikan itu ketika Dijuri sama Juri A misalnya Dia performnya gimana Dijuri B ternyata Turun nih performnya Jadi kan kita benar-benar tahu Kalau misalnya di sistem recap Itu kan Kita bertanya-tanya nih Kok di juri kedua kok Nilainya segini Pasal di juri pertama Dia maksimal Perform gitu Ternyata di juri kedua ketiga Dia udah nggak performnya Apalagi kalau Pas life scoring itu Berarti ditulis ya Ditulis Jadi Memang sudah transparan Sebenarnya Dia walaupun Walaupun banyak juga Yang Pada akhirnya Enggak kuas Ya Karena kan ya Gimana ya Karena namanya juga manusia Ya begitu Pengen ikut kontes Pasti harapannya Kan ada juara Menang Jadi ya Banyak sih yang Dia menyiapkan mentalnya Mental ikannya itu Pol-polan Terus Bikin video Aneh-aneh Pada akhirnya Bikin klarifikasi Iya Kadang-kadang Yang sering kelihatan Yang tak temuin di Diktok Ya kayak gitu Nanti Bukan ikannya sendiri yang di video Tapi ikannya orang lain Yang dipermasalah Oke Ini kok Kayak gini Kok bisa dapat nilai segini Padahal kan Kalau juri kasih nilai segitu Kan udah ada Apa ya Hal yang dipertimbangkan Juga udah ada regulasi yang Tetap gitu loh Terus sekarang kan Selain Apa Live scoring Terus juga di Live streaming juga Pas menjelankan Sekarang ada banding juga Ada banding Kalau banding itu Sistemnya gimana itu Apakah Semua orang Boleh mengajukan banding Peserta yang boleh mengajukan Boleh 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 Tapi Ya itu lagi sih om Balik ke Regulasi yang kalian ikuti Karena ada yang regulasi itu Yang harus empat orang Itu baru bisa Banding nih Empat empat orang Empat peserta Empat peserta Itu banding Bareng Misalnya ikan orang lain gitu Misalnya kayak Punya sampean Terus aku Mas Reza Terus juga ada dua orang lainnya Misalnya gini Kasusnya Ikanku ini minus om Bengkok Halus Kecil di pojok Tapi juri gak ngeliat Sedangkan Empat orang yang lain ini Tahu Berarti harus empat orang ini Banding Bareng-bareng gitu Baru bisa tembus ke Ikanku Oke Kecuali kalau banding sendiri Bandingkan sendiri Itu sendiri bisa Gak apa-apa Tapi kalau untuk Banding ikan orang lain Itu harus empat orang itu Biasanya Yang dipermasalahin Apa sih kalau di kontes itu Apa ya Biasanya loh Selain Ya mungkin kalau pas live streaming kan Ikan perform atau enggak kan Itu kelihatan Iya Tapi kan Apa mungkin Di barnya Atau di bunganya Atau di anatominya Biasanya Di apa Paling sering dimasalahin sih Semuanya om Tapi kan Paling sering dimasalahin juga Ketika juri ini ngasih nilai empat Juri ini kok dua Juri ini kok tiga Itu pasti dimasalahin sama peserta Coba Gimana Gimana itu Paling sering Temu itu misalnya di bagian anatomi Anatomi Sama Barium Kalau misalnya soal adaptasi Itu kan udah emang gak bisa di nganu tuh Di banding itu gak bisa Udah kelihatan di live ikannya Gak perform di juri kedua atau gimana Kalau mental itu Kadang ada beberapa orang banding mental Itu pernah ngalamin juga di event Bekasi Dia banding mental Paling sering tetep di Misalnya kalau di baru ya Kita bahasanya di baru aja Itu di bar Ada yang pemahaman juri itu Kan Poin bar ini kan Maksimal empat nih Empat tiga dua satu Empat itu dia bener-bener simet Kebal, tegas, rapi dan sebagainya Kalau tiga itu biasanya simet kotor Nah ini nih pemahaman juri soal Apa? Simet kotor ini Simet kotor ini Ini kadang ada yang juri menganggap Eh perspektif juri sih om Itu lebihnya Wah ini kalau menurut udah simet rapi banget sih Dia juga udah tebel Dia juga udah tegas Kasih poin empat Setelah kan juri yang ibatnya yang Dia lebih tegas Dan juga udah Paham perbedaannya antara simet kotor Yang benar-benar simet Ini belum nih simet kotor nih kayak gini Dia kasih tiga Ada juga yang Gini Ada juri yang ngasih nilai empat Karena dia udah barnya tebel Tegas Dan menurut dia rapi Nih misalnya ikan ini nih Dia enam enam Dia enam per enam Tapi di juri lain Atau pakai regulasi yang lain Ini dinilai barnya dua Karena apa? Dia beda bentuk di barnya Kanan kirinya beda Kanan kirinya beda Jadi karena simet itu kan emang harus kanan kiri sama Simet itu harus bener-bener ibatnya Kita ngacalah Nah kayak gitu Kalau ini kan Dia bodi sebelah itu Sembilan-sebilan 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 Terus ada bar panah kayak gini Oke Ini cuman gara-gara satu bar Langsung nilainya dua Karena nggak simet Karena nggak sama Tapi jadi tergantung Kuontas itu pakai regulasi yang mana Ya jadinya kayak gitu Karena kembali lagi itu kan ada tiga regulasi Hmm Dan ya semuanya ada plus minusnya juga Plus minusnya juga Itu Oke Terus Eh Kalau untuk Apa itu? Selain live scoring itu Hehehe 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 Itu selain live scoring itu Terus apalagi itu Tentang sistem penjurian sekarang itu Kan tadi juga sudah ada banding Kita juga udah bahas banding ya Nah ini kita bahas di satu regulasi aja nih Oke Ada juga yang namanya sistem evaluasi juri Hehehe Jadi itu sistem evaluasi juri itu untuk Apa ya Mencegah atau menangani Peserta-peserta yang nggak mau membandingkannya Serta yang nggak membandingkannya Uri Uri Misalnya Misalnya sampai nih juri A Ngasih anatomi di auranti poin tiga Hehehe Saya ngasih Poinnya anatominya satu Soalnya ada bengkok Nah Peserta nggak mau banding dong Karena dia tahu Itu bengkok Dia tahu Dia udah tahu kalau itu bengkok Tapi dikasih poin tiga A Menguntungkan nih Karena nanti Kalau itu banding Turun Nanti nilainya akan turun Turun Karena jadi kelihatan Oh itu ada bengkoknya gitu Ternyata ada minusnya Ikan turun Nggak jadi juara Dan sebagainya Kayak gitu Ada sistem evaluasi Antar juri Jadi Ya juri tutup bersama Ngumpul Kita nganu Cross check bareng-bareng tuh Nanti Untuk soal Ini poin-poinnya ini Kayak di Inilah di recap ulang Di recap ulang Oh ternyata ini Nganu nih Apa luput Nilai anatomi Tapi itu tetep di live nanti Jadi live evaluasi juri Oke Berarti nanti Itu kan live scoring pertama Katakan live scoring pertama Itu kan nanti misalnya Poinnya segini-segini Terus Kemudian juri berkumpul Recap Poinnya Terus nanti live evaluasi juri Nanti ada Poin-poin yang Diganti Itu juga nanti live Di live in juga Oke Berarti memang Bener-bener transparan ya Terus setelah itu Kalau misalnya Banding itu sebenarnya itu Dari lebih ke dari ke Nganusium Panitia Panitia itu Mereka siap nggak nih Kalau misalnya Ngadain banding Jadi Karena waktunya akan makin lama Makin lama Makin lama juga Jadi Panitia boleh milih Mau Konteks ini ada banding Atau nggak Atau cuma evaluasi aja Sudah cukup Karena kan sudah keputusan jadi juri Ada juga orang-orang yang nganggep Kalau Banding itu Kok jatuhnya Juri ini di Apa ya Diserang sama peserta Terus nilainya langsung berubah Ada juga yang nggak Nggak siap mental jurinya gitu ya Ya Karena ada beberapa Yang seperti itu Gitu ya ternyata ya Gitu Kalau dari pengalaman Kayak gitu Mas Nisah Karena Kemarin kan kita bikin konten itu kan Ada yang sampai juara Ternyata ada yang banding Dan Nggak jadi juara Ikan saya itu mas Iya Ikan saya itu Itu kenapa itu Kalau kemarin sih cuma Oversize Oversize Iya Cuma kan Ya gimana lagi Kalau udah dibanding Oversize ya udah sih gitu Kalau dari saya sendiri sih Orangnya Nggak suka banding sih mas Gitu Ketika dapet juara ya juara Nggak ya enggak gitu Lebih pasrah aja sih Tapi emang Ya biasanya yang banding-banding itu Emang yang Kayak ngebet banget gitu Iya Ngebet banget juara gitu Soalnya Ada tujuan pribadi Oke Untuk beberapa peserta juga Saya lihat tuh ada yang Emang sengaja tuh lihat ikan orang Cari-cari kesalahan Cari-cari kesalahan Bener Misalnya nih Pas pisin ya Pas pisin Ikan-ikan udah mulai rame nih Besok keteng Nanti ada tuh Yang ngecekin Muter-muter gitu ya Iya muter Nyari-nyari kayak gitu Oh ini Oh ini Kurangnya apa nih Oh ketahuan Ya kalau misalnya ikan itu besok Dia poin yang lebih tinggi Terpada ikan Ikannya dia Langsung Apalagi yang Biasanya ikan-ikan yang udah sering juara Iya Biasanya kan pada hafal itu Ini ikannya ini Ikannya ini Paling langsung diincer itu Oh oh Udah ditandain itu mas Ditandain ya Ditandain udah itu Oke terus Eh Apa nanti beberapa bulan lagi ini kan dari Regio ya Regio Community kan dia Mereka mau bikin kontes Nah kalau Yang ini pakai regulasi apa ini Kalau Yang ini Kita Putusin pakai regulasi ICC Oh ICC Misalnya karena kontes Karena kan ICC kan sudah Nganuni Revisi regulasi Sudah ada regulasi baru Jadi ada penyempurnaan Poin-poin Penyempurnaan Poin-poin Jadi lebih Mendetail Lebih Apa ya Lebih kejam juga Lebih seru itu Dulu Ibaratnya kita bahas di Pulkra aja Pulkra aja Cuma Black Dot Anatomy Warna Mental Adaptasi Sekarang tuh Sirip Daeng juga dinilai Oh Kerapian itu Kerapian ya kan Hitam putih kan Nah itu sekarang juga dinilai Oke Keindahan segitu Aranti dulu kan cuman Ya itu Yang enggak tadi itu Sekarang Marking di kepala itu juga dinilai Oh kayak Badian-badian Kepala itu kan ada itu Dan itu kan bisa di progress Oh Makanya di Masukan ke Kalau di Pulkra sendiri yang Sirip Daengnya itu Misalnya ada yang berantakan Ada yang rapi Itu memang Sebenarnya aslinya Pulkra itu yang Yang seperti apa Yang rapi Yang rapi Berarti kalau yang Yang berantakan itu Dulu pernah Luka Atau apa gitu ya Ya bisa Bisa kayak gitu juga Ada yang pernah luka Atau apa Terus silangan darah Ada yang Ada juga yang memang Sudah dari Tapi kebanyakan Pulkra itu Dia harus rapi Rapi Hitam putihnya Gitu ya Hitam putih Terus garis-garis Kayak gitu Terus apalagi nih Yang dari ICC Dari ICC Itu ada sistem evaluasi juri Sebenarnya itu Kita lebih seneng Senengnya itu Ke regulasinya yang baru Sebenarnya regulasi itu kan Bukan Orang-orang itu Masih sering ngertiin Tentukan regulasi itu kan Yaitu poin penilaian Sebenarnya poin penilaian itu Adalah salah satu apa ya Subbagian yang ada di regulasi Turunannya Turunannya Regulasi kan Penggunaan tank Caya Juri dan sebagainya Itu kita lebih suka Yang berarti Diatur yang misalnya Di kelas progress Tengnya harus gini nih Harus Rekomendasinya Ukuran segini Harus gini Kayak gitu Kayak gitu semua Kalau kita dari lagi Komited Tetap lebih seneng Ke ICC Karena pakai regulasi yang baru Ini poin penilaian yang baru Ini Apa ya Bener-bener kelihatan lah Ikan yang layak juara itu Kayak gimana Dan bener-bener kecem ya Berarti emang Kayak yang Yang memang Ada Kayak minusnya Minusnya Tapi Kalau di regulasi ICC yang sekarang Poin penilaian ICC yang sekarang Justru di anatomi itu lebih Apa ya bahasanya Melunak lebih Lebih dimudahkan Oh Kalau dulu kan Misalnya Poin anatomi maksimal 3 Kalau di maru ya Kalau di auranti kan Dia 4 Karena ada hyphen 3 aja di maru Misalnya di analnya bengkok nih Kayak Kayak ikan yang ini Kayak gitu Di analnya bengkok Itu kan langsung satu Tapi sekarang enggak om Sekarang tuh misalnya Cuman minus di satu bagian Itu min 1 Oke Jadi Poin utama dari anatomi itu ada 10 Terus nanti ada juga poin tambahan Plus 1 itu untuk diproporsi Proporsi itu ya ikan nih Badannya kegunungan apa enggak Kekurusan apa enggak Kalau misalnya Badannya normal Yaudah plus 1 Terus untuk di poin utama Di badannya itu yang minus minusnya itu Dia ada 10 Jadi dari mata Sungut ini Terus sirip dayung Dorsal Ekor Analfin Sama sirip dasi Itu dinilai semua Jadi kalau misalnya minus 1 Kan Poinnya cuman berkurang satu nih Enggak langsung Celek anjok gitu Tapi kalau misalnya Kayak mulut luka Itu kan Di Di rumah itu aman Tapi Sampai sana Sampai sana Lompat Lompat Terus gimana itu Itu tetep dinilai dengan keadaan ikan disitu Oh Oke Misalnya di juri pertama ikan mulus Di juri kedua tiba-tiba ada seranggan yang lewat Terus ikan lompat Lompat Berarti itu jadi minus Minus Tapi kan luka ringan Dua Misalnya Dulu kan dua gitu Gitu Sekarang itu tinggal kurangi satu aja di bagian mulut Kayak gitu Oke Terus kalau kontesnya sendiri itu Tanggal berapa itu Tanggal 27 sampai 29 Januari 2023 29 Januari 2023 2023 2023 Jangan 20 ribu 20 ribu 2023 Itu di gedung Serbaguna Nogotirto Sleman Yogyakarta Nah itu buat kalian ini yang Apa Sering lihat kontes atau malah Sering ikut kontes Kalian bisa ikut Kontak personnya sendiri Nanti sudah ada di pamfletnya Nanti sudah ada di deskripsi ya Nanti juga lihatin pamfletnya biar editornya Tapi juga ada alf baru nih om diregulasi CC nih Dulu kan Grand Champion cuma ada dua Sekarang ada tiga 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 Grand Championnya Itu di Perkelas Di perkelas Di Maru Terus Medium Sama Dwarf Medium itu kak misalnya Dia Oranti Pulkra Nah itu Medium Itu masuk Medium Asia Tika gitu Di Dwarf itu ya kak Limbata Andrao Andrao Asia Tika Medium Bisa Gede Bro Apa Sistem Untuk Bisa Dapat Grand Championnya sendiri Gimana Nah Kebanyakan orang-orang Tahunya kan Sistem Grand Champion itu kan Dari poin tertinggi ini Iya Kalau di ICEC ini Mereka itu Pemilihan Grand Championnya Bukan hanya Dari poin tertinggi om Misalnya kita tetap kita ambil nih Juara 123 Kita lihat poin tertinggi Utama pasti kan Juara 1 Juara 1 Tapi kita lihat lagi om Pemilihan Grand Champion itu Di hari Minggu Biasanya Hari terakhir Ini yang juara 1 Kita lihat Ikannya Mulus gak ini anatominya Kalau mulus Oh ini berarti bisa berpotensi Grand Champion Tapi terus kita lihat lagi Ikannya masih perform gak Di hari Minggu ini Hari terakhir ini masih perform gak Ketika Udah dibuka untuk umum Banyak dipakai interaksi sama Para pengunjung atau peserta yang lain Ini ikan masih perform atau gak Kalau misalnya udah gak perform Kita turun Ke juara 2 Kalau juara 2 Ternyata Sama misalnya Sama misalnya Udah gak perform Terus anatomi kena Turun ke juara 3 Yang kemarin terjadi di Event Kalikan Di Jxpo Jakarta itu Ikannya Bayu Mas Bayu Bayu Mas Bayu Mas Bayu Mas Bayu Mas Bayu Mas Bayu Jangan juara 3 Jelas Sama juara 2 Sama juara 1 Nggak dijelasin Kalau dia di hari terakhir Masih perform Dan Ini semuanya minus Malah anatominya Tapi dia masih perform Tapi tetap dinilai Semua Aspek terlihat Tapi di ikannya Bayu Masih perform Sampai hari terakhir Makanya itu dijadikan Gerencahan Jadi Yang di UPG Kontes ini juga Tetap sama Oke Gitu aja Kita bicara tentang Kontes ini Dan jangan lupa Seksikan apa? Regio Regio Cana Contest Regio Cana Contest Tanggal 27, 29 Januari 2023 Oke gitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa